Di era digitalisasi dengan kemudahan akses di dunia maya melalui internet, nyatanya belum bisa dinikmati oleh seluruh desa di Provinsi Jambi dan masih ditemukan desa yang tidak ada jaringan internet atau blank spot. Berdasarkan catatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, hingga akhir tahun 2021 ini, terdapat 285 desa yang blank spot. Belum adanya jaringan internet di ratusan desa tersebut karena masalah kondisi geografis seperti pergunungan dan rawa. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Nur Rahmat Herlambang, mengatakan pemerintah secara bertahap mengatasi persoalan desa yang masih blank spot tersebut. Di tahun anggaran 2022, pemerintah Provinsi Jambi telah menganggarkan sebesar 5 miliar rupiah untuk mengatasi desa yang masih aktif blank spot. Yang menambahkan anggaran tersebut nantinya diperuntukkan hanya untuk 120 desa, sementara 165 desa lainnya akan dilakukan pada tahun berikutnya. Di Provinsi Jambi, di tahun 2022, kita targetkan baru 120 dulu, tahun depan. Itu berapa anggaranya, Pak? Yang kita siapkan? Kita siapkan 5 miliar. 5 miliar. Azam Asmi, Jambi TV Terima kasih telah menonton!